Setelah menyelesaikan ekspedisi selama 5 hari, Klub Otomotif Java Overlane 4x4 menutup ekspedisi di kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeklang, Bantan. Diharapkan gelaran ekspedisi ini dapat memperkenalkan pariwisata daerah yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Klub Otomotif Java Overlane 4x4 yang bernaung di bawah Indonesia Offroad Federation atau IOF menggelar kegiatan tahunan internal platinum member Java Overlane 4x4 di kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeklang, Bantan. Sebelumnya, Klub Otomotif Java Overlane 4x4 sudah memulai perjalanan ekspedisi sejak 1 Maret lalu dengan titik keberangkatan Ciwedei Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga finis di Kek Tanjung Lesung Resort, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeklang, Banten pada 6 Maret. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam dan pariwisata daerah yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19 serta memberikan peluang peningkatan sarana infrastruktur daerah yang dilintasi. Even Director Java Overlane 4x4, Iman Taufik Suryanegara, mengatakan Kek Tanjung Lesung dipilih menjadi lokasi terakhir karena Banten memiliki banyak potensi wisata dan budaya. Selain itu, jalur yang dilintasi 40 off-roader dari seluruh Indonesia juga sangat menantang. Kita start tanggal 2 di kawasan JVD, di JVD Valley Resort, dan kemudian menempuh jarak 430 km sampai dengan lokasi ini. Base Camp yang kita lewati, penujuannya adalah untuk mempopularkan area-area wisata yang ada di Barat dari Pulau Jawa ini, dari Pulau Jawa Barat sampai dengan Banten. Jadi, rekan-rekan ini ada 40 kendaraan yang hadir, semuanya dari Nusantara, malah dari Lampung, sampai dengan yang terjauh di Kalimantan Timur. Ternyata banyak sekali tempat-tempat yang sortik. Lalu event ini, insya Allah karena kita lagi ada... 3, 2, 1. Sementara itu, Managing Director PT Banten West Java, Widi Widya Smanto berharap dengan adanya kegiatan ini, para wisata yang ada di Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang, bisa semakin berkembang dan maju. Menunjukkan bahwa mereka juga sangat kompak, sangat mencintai alam, sangat mencintai keindahan, kedamaian. Bahkan mereka mengeksplor potensi-potensi obyek-obyek wisata yang begitu banyak yang ada di Jawa Barat dan Banten ini khususnya. Jadi, mereka sebenarnya menunjukkan bahwa dengan kegiatan itu, jadi perlu menyadarkan kita. Kegiatan internal Platinum Member Java Overline 4x4 kembali akan digelar pada November 2022 mendatang yang akan dimulai di kota Surabaya dan finish di Banyuwangi. Nuset Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten.